Hai pemirsa setia love story in the series dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita love story in the series Nah di episode yang akan datang Maudie akan menjalani sidang yang ketiga ya kawan-kawan Karena pada waktu itu sidang pertama dan kedua Ken tidak dapat menghadirinya Oleh karena itu sebelumnya Maudie memang sangat kecewa terhadap Ken ya kawan-kawan Namun seiring berjalannya waktu Maudie akan melupakan hal tersebut Karena yang sudah kalian ketahui bahwa Maudie sangat mencintai Ken Dan begitu pun sebaliknya Ken juga masih sayang dan mencintai Maudie ya kawan-kawan Namun karena Papa Argala yang melarang Maudie untuk bersatu kembali dengan Ken ya kawan-kawan Dan ada pun Mama Dinda yang melarang Ken juga bersatu kembali dengan Maudie Oleh karena itu berbagai masalah demi masalah memang sering menerpa mereka Namun itu adalah semua ujian ya kawan-kawan Karena memang ujianlah yang membuat cinta mereka akan semakin kuat dan semakin bersemi kembali Jika nanti pada waktunya mereka akan bersatu kembali ya kawan-kawan Dan di episode yang akan datang juga terlihat kalau Ken masih berada di rumah sakit Padahal waktu untuk sidang sudah dekat ya kawan-kawan Karena yang sudah kalian ketahui bahwa Ken diracun di dalam kopi tersebut Karena pada waktu itu sebenarnya Maudie yang akan menjadi targetnya Namun akhirnya Ken lah yang menjadi korban ya kawan-kawan Nah apakah Ken bisa menghadiri sidang yang terakhir ini Nah mudah-mudahan saja ya kawan-kawan Karena ini adalah kesempatan terakhir buat Ken Semoga Ken dapat menghadirinya dan bisa memperbaiki kembali pernikahannya dengan Maudie Sebelum Mimin melanjutkan alur cerita Love Story series Alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah yang sudah kalian ketahui bahwa ketika Maudie ingin menemui Ken Pastilah Papa Arga sangat-sangat melarang dirinya untuk bertemu dengan Ken ya kawan-kawan Karena yang sudah kalian ketahui bahwa Papa Arga masih menyimpan rasa kecewa terhadap Ken Karena Papa Arga masih berpikir kalau Ken telah menghianati Maudie ya kawan-kawan Namun sebenarnya itu hanyalah sebuah kesalahpahaman demi kesalahpahaman yang terjadi Karena yang sudah kalian ketahui bahwa Renaldi sangat-sangat licik dan mempunyai banyak rencana untuk menghancurkan pernikahan Ken dengan Maudie ya kawan-kawan Namun Papa Arga tidak mengetahui kalau semua yang terjadi pada pernikahan Ken dengan Maudie Kerusakan hubungan mereka adalah rencana Maudie Nah apakah jika Papa Arga mengetahui kalau dibalik semua ini adalah rencana Maudie Papa Arga akan merestui kembali pernikahan Ken dengan Maudie Nah mudah-mudahan saja ya kawan-kawan kejahatan Renaldi akan segera terbongkar Nah dan di episode yang akan datang juga ketika Maudie akan pergi menemui Ken Diprediksikan ia akan sembunyi-sembunyi dari sepengetahuan Papa Arga Dan pada waktu itu Maudie akan ditemani oleh Mama Anita untuk pergi ke rumah sakit Nah apakah nanti kejadian ini akan diketahui Papa Arga Ataupun ketika di rumah sakit ada Mama Dinda yang melarangnya Maudie untuk masuk ke dalam ruangan Dan mudah-mudahan saja ya kawan-kawan rencana Maudie untuk menemui Ken di rumah sakit akan berjalan dengan lancar Nah dan mudah-mudahan saja dengan hadirnya Maudie Ken menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat menghadiri sidang yang terakhir Karena itu adalah kesempatan terakhir bagi dirinya ya kawan-kawan Nah dan diprediksikan juga untuk episode yang akan datang Akhirnya Ken dapat hadir di persidangan tersebut Karena pada waktu itu Ken memang belum stabil kondisinya Namun Ken tetap berusaha untuk hadir karena ia berusaha untuk mempertahankan pernikahannya dengan Maudie ya kawan-kawan Nah pada waktu itu sebenarnya keadaan di dalam ruang sidang sudah sangat memanas Karena yang sudah kalian ketahui bahwa mereka sudah menunggu kehadiran Ken lumayan lama Namun belum saja kunjung tiba Nah di detik-detik terakhir diperkirakan Ken akan hadir disitu Dan semua orang pun terkejut karena sidang segera diakhiri Namun tiba-tiba kondisi tersebut mencair karena Ken akhirnya datang ya kawan-kawan Maudie pun merasa sangat bahagia karena pada awalnya ia sudah merasa kecewa Karena Ken tak kunjung saja datang Namun pada akhirnya ketika melihat Ken datang dan langsung berbicara di depan mic Ia mengatakan kalau ia mau mempertahankan pernikahannya karena masih mencintai Maudie ya kawan-kawan Dan hakim pun mendengarkan apa yang dikatakan Ken Nah setelah itu Maudie juga langsung menjawab apa yang dikatakan Ken Karena pada waktu itu keputusan akan segera diputuskan Pada waktu itu Maudie mengatakan kalau dirinya juga masih mencintai Ken ya kawan-kawan Nah yang diprediksikan di episode yang akan datang Hasil keputusan sidang perceraian adalah berakhir dengan bahagia Mereka akan berdamai dan bersatu kembali dalam suatu pernikahan ya kawan-kawan Namun pastilah ada pertentangan dari Papa Arga Namun apalah daya ini adalah keputusan dari Maudie sendiri Karena Maudie lah yang akan menjalani suatu hubungan Atau meneruskan kembali pernikahannya yang lama telah banyak masalah ya kawan-kawan Memang sudah berada di ambang perceraian Namun ini adalah suatu keajaiban Karena memang awalnya Maudie ragu Namun pada akhirnya Maudie meyakini Kalau dirinya akan kembali lagi bersama dengan Ken ya kawan-kawan Nah mudah-mudahan saja bersatunya kembali Ken dengan Maudie Akan berakhir bahagia dan masalah demi semasalah akan musnah Dan kejahatan yang Renaldi, Mama Dinda, dan Vanessa pun Akan segera diketahui Sehingga kehidupan Ken dengan Maudie tidak banyak masalah lagi ya kawan-kawan Nah itulah prediksi untuk episode yang akan datang Karena ceritanya semakin menarik dan semakin menegangkan Jadi jangan lupa saksikan kelanjutannya Jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi Mimin mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!